Masih ingat dengan aktris lawas Cornelia Agatha, bagaimana kabarnya sekarang? Halo, apa kabar? Halo Sobat Onet, selamat datang kembali di channel Onet. Bagaimana kabar Sobat semua? Semoga dalam keadaan yang baik, ya. Jangan lupa beristirahat sejenak sambil menyaksikan sajian dari Onet. Wajah cantik dengan bakatnya yang khas, kehadiran Cornelia Agatha selalu dinanti penggemar setianya. Setelah lama vakum dari dunia hiburan, Cornelia sempat muncul lagi di salah satu serial terbaru, yang dulu telah lama membesarkan namanya, yakni Sidul. Jadi Sobat, setelah lama tak muncul, Cornelia didapuk oleh Rano Karno, untuk memerankan Sarah di sekuel Sidul The Movie. Jadi, sekuel ini sekaligus sebagai sekuel terakhir, dari serial bergenre komedi ini. Cornelia Agatha, mengawali karir sejak remaja. Cornelia ini telah berkarir di dunia akting sejak 1988 silam. Kala itu, ia masih duduk di bangku SMP Sobat Onet. Cornelia membentangi film pertamanya di film Lupus. Sukses membentangi Lupus, Cornelia kembali berakting di film Elegy Buat Nana. Cornelia sempat vakum selama tiga tahun, dan kembali dengan film bertajuk Rini Tombol. Berkat akting ciamiknya, Cornelia berhasil masuk nominasi aktris terbaik FFI 1992. Tak hanya itu saja Sobat Onet, wajah cantik Cornelia, kerap menghiasi berbagai laman majalah hits di era 90-an loh. Karirnya di bidang modeling juga sangat sukses Sobat. Namanya semakin populer, setelah membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan. Jadi Sobat, pada awal 2000-an, Cornelia melebarkan sayap ke dunia sinetron. Ia berperan sebagai sarah dalam serial Sidul Anak Sekolahan. Dari karakter inilah, nama Cornelia semakin dikenal masyarakat luas. Di serial ini, Cornelia beradu akting dengan pemain senior, seperti Benjamin S., Aminah Cendrakasih, dan juga Rano Karno sebagai Sidul, dan tak ketinggalan Maudi Kusnaidi sebagai Zainab. Serial ini mengisahkan tiga tokoh yang mengalami cinta segitiga, layaknya anak muda. Sinetron ini terbilang sukses, dan sangat digemari, bahkan Sobat Onet, sinetron ini sampai bertahan delapan tahun lamanya. Jadi Sobat, sinetron ini berhenti tayang pada tahun 2003, dengan plot tetap menggantung, kemudian dibuatlah sequel tiga, film Sidul The Movie yang menceritakan akhir kisah cinta Dul Zainab dan Sarah. Sidul The Movie pada tahun 2018, dan film terakhirnya dirilis tahun 2020. Pada tahun 2006, Cornelia Agatha menikah dengan Sony Laluani, dan dikaruniai dua anak. Semenjak pernikahannya itu, wajah cantiknya semakin jarang terlihat di layar kaca. Namun sayang Sobat, perjalanan rumah tangganya tidak semulus karirnya. Pernikahan Cornelia dengan Sony Kandas pada Agustus tahun 2013, konon Sobat, lantaran Cornelia kerap menerima kekerasan. Selama bertahun-tahun, Cornelia agatha vakum dari dunia hiburan. Bahkan setelah bercerai pun, Cornelia masih belum kembali ke dunia acting. Dan akhirnya Sobat Onet, di tahun 2018, Cornelia Agatha kembali beratting, lewat sekuel Sidul The Movie yang dulu membesarkan namanya. Penampilan Cornelia Agatha sekarang. Di usianya yang hampir menginjak setengah abad, Cornelia tetap tampil modis Sobat. Penampilan Cornelia masih terlihat mempesona. Menjadi single parent bagi kedua anaknya, bukan alasan untuk Cornelia Agatha Cuek terhadap penampilan. Nah Sobat, dari beberapa foto yang diunggah di Instagramnya, Cornelia terlihat masih sangat memperhatikan penampilannya. Ketika mengidap penyakit, jadi Sobat, banyak yang mengira kalau pipi tembemnya itu lantaran berat badan, dampak dari pertambahan usia, Cornelia pun langsung membantah. Ternyata Sobat Onet, berat badan bertambah yang ia alami, disebabkan oleh radang sendi yang dideritanya. Radang ini membuat jari membengkok dan rentan bengkak. Penyakit ini telah disadarinya sejak 15 tahun lalu. Sejak melahirkan anak kembarnya, ia semakin sering berobat. Konsumsi obat yang intens inilah yang membuat berat badannya naik drastis, bungkasnya. Nah Sobat Onet, itulah kabar terbaru dari aktris lawas Cornelia Agata yang dapat Onet sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.